dengan alamat pemilu 2024.kpu.go.id yang beralamat server di Xinjiang, Taubau, China itu. Ini yang beroperasi, itu bukan si rekap. Silahkan cek di si rekap, itu namanya alamatnya di si rekapweb.kpu.go.id itu tidak berfungsi. Dan itulah yang beralamat di Singapura. Masuknya suara itu diatur. Sudah masuk, tapi belum masuk ke rekap. Kenapa? Dia mempertahankan yang 02 tinggi dulu. dimasukkan dulu. Lalu yang 01 atau 03, ini ditahan dulu. Angka 1 TPS itu bisa menambahkan angka pada 02, 136.118. KPU jelas terlibat, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah Muhammad Agus Mahsun. Ahli IT yang menemukan 54 juta DPT siluman atau DPT yang bermasalah. Dan juga beliau mempermasalahkan sistem IT KPU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serasa dipanggil KPK ini saya. Ini bukan KPK yang panggil. Mas Agus, kita lihat ini ya. Begitu banyak persoalan yang kita lihat. Hiru pikuk di dunia ini ya. Di dunia maya. Di dunia nyata tentang kecurangan Pilpres. Dan yang menarik salah satu temuan atau salah satu tulisan Mas Agus Mahsun yaitu menyatakan bahwa algoritma kecurangan digital dengan 54 juta DPT yang bermasalah. Ini kan sebenarnya tidak aman ya dari sistem keamanannya. Sehingga disinilah bisa terjadi kecurangan yang luar biasa dari sistem IT itu. Gimana kira-kira? Iya Bang Abra Mas Amat. Terima kasih ini diundang di speak up ini. Jadi bisa speak up ya. Oke. Yang saya mau speak up itu algoritma itu sebenarnya algoritma tahun 2019. 2019. Itu saya presentasikan di KPU 14 April 2019. Tiga hari sebelum Pilpres. Oke. Jadi saya datang bersama Pak Hashim. Hashim adiknya Pak Prabowo ya. Pak Agus Mahsun ini dulu tim IT Prabowo Sandia. Iya, iya. Menarik nih ya. Silahkan lanjutkan. Jadi waktu itu kalau sekarang 54 juta. Waktu itu 17,5 juta. Oke. Nah 17,5 juta itu saya menemukan DPT dengan kode-kode khusus. Oke. Ada di tanggal lahirnya itu. Dan itu terkumpul di 19.400 TPS. Dan saya sudah cek itu kebanyakan adalah DPT di mana tidak ada orangnya. Nah itu nanti ceritanya panjang. Nah waktu itu kita minta supaya dihapus. Karena kalau tidak saya katakan maka algoritmanya itu akan begini. Saya presentasikan di depan KPU. Pak KPU kalau ini tidak Anda hapus. Dan 17,5 juta DPT ini menghasilkan surat suara. Dan kita tidak tahu sekarang berada di mana. Beredar maka yang terjadi adalah nanti akan ada klaim kemenangan melalui quick count. Lalu kemudian si tung itu akan menghasilkan suara hitungan itu sama dengan quick count. Oke. Lalu kemudian lapangannya itu tidak sama. Antara quick count sama si tung yang waktu itu. Tidak akan sama. Oke. Nah 17,5 juta inilah beredar di mana nanti dia akan menyesuaikan masuk kepada kotak suara-kotak suara melalui hitung manual berjenjang. Nah 17,5 juta itu ada kode-kodenya. Jadi misalnya dia untuk menang itu dia butuh 10 juta. Maka dia tinggal query tarik 10 juta. Maka dia tinggal 10 juta itu ada alamatnya di TPS mana, TPS mana, TPS mana. Nah surat suara itu udah dicoblos-coblos dengan kovidugrasi ini ada di satu kotak suara. Oke. Tinggal kotak suara itu dioperasi selama satu bulan. Kan waktunya satu bulan. Oke. Jadi itu penyesuaian-penyesuaian. Nah yang sekarang ini lebih parah. Oke. Karena bukan 17,5 juta tapi ada 54 juta. Oke DPT ya. Nah tetapi 54 juta itu KPU kali ini tidak menyertakan NIKKK dan tanggal lahir. Sehingga kode-kode yang saya temukan itu udah nggak ada lagi. Oke. Disembunyikan oleh KPU. Disembunyikan kodenya. Kodenya masih ada, saya yakin masih ada. Tapi disembunyikan. Karena kan udah kita bongkar tuh di 2019. Oke. Nah maka kemudian sebenarnya saya meminta kepada KPU 54 juta itu tolong ini divalidasi dan diverifikasi. Ini ada bermasalah. Masalahnya adalah satu, usia di bawah 17 tahun. Itu ada 16 tahun, ada 14 tahun, ada 4 tahun, ada 0 tahun. Nah lalu kemudian orang usianya di atas 100 tahun, tapi ada sampai 1030 tahun. Kemudian ganda banyak sekali, kemudian RTRW-nya 0. Nah RTRW-nya 0 itu saya menengerai dan saya mendapatkan data dari analisa saya itu adalah penggelembungan di daerah di mana RTRW-nya 0. Jadi misalnya simpel gini, penduduknya itu sekian, lalu DPT-nya itu 120% dari jumlah penduduk. Nah jadi pastikan ada itu. Nah itulah yang saya sampaikan kepada KPU. Tolong ini divalidasi dan diverifikasi. Dari 54 juta itu yang benar berapa? Yang tidak benar berapa? Misalnya contoh yang tidak benar itu begini. Ada nama ganda, namanya Galan Prihat Majaduk terulang 11 kali. Namanya sama persis, umurnya sama persis, ada di TPS yang sama. Artinya kan dia itu sebenarnya cuma satu. Tapi Anda mencetak 11 surat suara, berarti ada kelebihan 10. Nah kelebihan 10 itulah yang saya minta. Tolong, ini Anda edarkan kemana? Nah ini kan Anda cetak ini, karena pencetakan itu mengikuti DPT 2 Juli. Nah contoh inilah yang saya maksud. Kalau begitu, tolong Anda verifikasi, Anda validasi. Berapa sebenarnya yang valid? Misalnya ya, yang ganda ini kan ada 10 tadi. Kemudian ganda-ganda yang lain dan dengan beberapa item, akhirnya berapa sih? Let's say katakan, oke yang valid 34 juta, berarti ada 20 juta. Oke berarti DPT-nya tolong dong dikurangi dari 204 juta, Cuma menjadi 184 juta, lalu 20 juta surat suara yang Anda cetak itu, Jangan Anda edarkan. Mana? Kita musnahkan. Kenapa? Loh kalau enggak, maka algoritmanya saya nyatakan begitu. Nanti itu hari H pasti akan ada klaim kemenangan melalui Quick Count. Lalu kemudian diikuti oleh si Tung yang sekarang bernama si Rekap. Karena saya sudah investigasi si Rekap itu. Dan investigasi saya kepada KPPS-KPPS itu menunjukkan sampai H-6, si Rekap itu tidak berfungsi. Oke, jadi si Rekap-nya belum berfungsi? Tidak berfungsi. Nah itu panjang jertanya. Jangan lupa, kenapa tidak berfungsi? Satu, saya melakukan investigasi dan kemudian KPPS-KPPS itu mencoba itu, dia aplikasinya bermutu APK. APK itu aplikasi yang tidak siap. Kalau tidak siap itu kemestinya ada di Play Store atau di Apple Store atau PWA kan gitu. Ada APK. Yang kedua, ketika mereka mencoba errornya banyak sekali. Jadi dia belum mengalami proses namanya UIT, User Asset and Test. Itu belum. Sehingga kemudian saya berkesimpulan, ini kalau si Rekap di hari H menghasilkan angka, pasti dia angka simulasi. Saya sampaikan begitu. Di podcast tanggal 13. Nah simulasinya itu pasti menggulungi Quick Count. Nah yang terjadi adalah si Rekap memang tidak berfungsi akhirnya. Yang berfungsi itu si Tung 2019 difungsikan sebagai si Rekap dengan alamat pemilu 2024.kpu.go.id yang beralamat server di Xinjiang, Taobao, China itu. Jadi ini yang beroperasi itu bukan si Rekap tapi si Tung 2019. Tapi orang kemudian menyebutnya si Rekap. Kalau mau tahu silahkan cek di si Rekap itu namanya alamatnya di si Rekapweb.kpu.go.id itu tidak berfungsi. Dan itulah yang beralamat di Singapur. Yang servernya ada di Alibaba juga, Singapur tapi data centernya. Tapi yang si Tung difungsikan sebagai si Rekap beralamat di pemilu 2024.kpu.go.id itulah yang berfungsi. Yang itu beralamat di China itu, di Taobao. Perusahaan yang namanya Taobao, itu anak perusahaan grupnya Alibaba, miliknya Jack Ma. Kita kan tahu Jack Ma itu direkrut oleh Pak Jokowi sebagai penasihat e-commerce. Saya kira kita semua tahu kan gitu. Nah ini kan yang menggegerkan juga ini. Kenapa? Kok bisa pakai server yang ada di China? Nah, padahal ada peraturan kalau webnya pemerintah ya, atau BUMN, atau lembaga-lembaga negara itu nggak boleh. Harus di Indonesia. Karena di Indonesia juga sudah ada data center dan cloud service yang kelasnya itu sudah kelas tertinggi dunia. Sekelas Google lah, namanya tier 4. Jadi sudah sangat memadai, nggak ada alasan dia menggunakan di sana gitu. Jadi kalau menurut BUM Maksum, apa sebabnya sehingga dia menggunakan server di China? Satu, kemungkinan karena algoritma di situ. Algoritma di situ, tadi kan ada quick count. Lalu di sini ada si recap. Nah, si recap ini harus ada sebuah software, atau ada sebuah baris kode, atau ada sebuah semacam skrip gitu ya, kalau orang IT menyebut, yang di situ bisa digunakan untuk melakukan OTA-AT angka. Sehingga OTA-AT angka ini itu kemudian akan sama dengan quick count. Jadi quick count-nya misalnya 57-58. Maka si recap ini akan menghasilkan berapapun angka masuk itu kemudian akan menghasilkan prosentase sama. Jadi misalnya ini, ini menjelaskan misalnya desainnya itu harusnya ya, harusnya KPU itu dia mengunci setiap TPS itu 306. Kenapa? Karena kan aturan di Undang-Undang 7 tahun 2017 sampai KPU itu kan 1 TPS maksimal 300. DPT-nya plus 2% berarti 306. Artinya seharusnya dia memberitahukan kepada developer itu, kamu kunci itu 306 gitu kan. Sehingga kemudian tidak akan ada orang yang bisa memasukkan angka melebihi itu. Itu harus menjadi syarat utama, karena ini bagian dari Undang-Undang. Lalu untuk kemudian bisa sama dengan quick count itu, maka kemudian ini tidak dikunci. Nah itulah yang kami atas nama waktu itu saya, atas nama Timnas, Direkturat Pengamanan dan Pengawalan itu datang supaya ini dikalibrasi. Kalibrasi itu sebenarnya kayak timbangan di pasar itu di Tera gitu loh. Kita coba sih nimbang, kita coba sih entry 10 TPS. Gimana? Untungannya benar nggak? Kita coba TPS itu kita entry melebihi 306, bisa apa nggak? Nah itu kan ditolak. Nah sekarang, kenapa kok di Cina, ya pertama mungkin memberikan keleluasaan kepada intruder untuk masuk. Jadi Bung Kravli Harunton menyebutnya sebagai invited intruder. Atau penyusup yang diundang, yang diizinkan masuk. Sehingga dia leluasa mengorot adik data, dan otak adik datanya itu terbukti TPS itu bisa melampaui 306 itu. Kita temukan banyak angka, dan itu tadi saya menemukan angka 1 TPS itu bisa menambahkan angka pada 02, itu 136.118. 136.118 itu ditambahkan pada 02, artinya itu akan menambahkan prosentase ya pada 02 itu tinggi sekali kan? Tinggi sekali, dan itu berarti untuk apa? Untuk mendukung sama seperti quick count, kan gitu. Jadi artinya, dan itu terjadi di tanggal 15. Kita nggak tahu catatnya masuknya tanggal 14 kali ya. Nah, tapi saya melihatnya itu, mencatatnya di tanggal 15 melihatnya. Ya, simple aja kalau berarti algoritma itu. Sebenarnya berarti 02 itu ketinggalan mestinya. Iya kan? Untuk kemudian dia bisa mengejar sampai setinggi itu, maka si algoritma robot atau script atau apa software yang dipasang di dalamnya itu menghasilkan angka 136.118 hanya untuk 1 TPS, kan gitu. Itu dia. Nah, itu jadi algoritma itu sebenarnya menjelaskan itu. Menjelaskan quick count, lalu kemudian si recap, si recap itu kemudian dia nanti mengquery angka suara itu berapa. Nah, katakanlah nanti sampai hak berapa itu kan akan ketahuan. Dia kebutuhan angka untuk memenangkan ini sesuai dengan quick count itu berapa. Dia ngambil dari mana? Nah, ngambil dari mana itulah ngambil dari DPT yang bermasalah itu tadi. Oke, tadi yang menarik kan Bu Maksun katakan, harusnya kan dikunci itu TPS. Iya, iya, iya. 306. Iya. Tapi itu kan ternyata tidak. Tidak. Sehingga ada penggelembungan suara. Iya. Tidak sesuai dengan jumlah di TPS itu. Sebenarnya kan begitu kuncinya kan? Betul, betul. Itu kunci di situ tuh. Kunci sekali. Sehingga suara pas lo 2 itu bisa-bisa tiba-tiba melunjak sesuai dengan hasil. Keputuhan. Quick count. Ya, kebutuhan untuk sama dengan quick count. Iya. Kira-kira apakah ini memang sudah dirancang sedemikian awal melalui IT yang ada di KPU juga supaya dia kelihatannya tervalidasi dengan baik? Sekarang saya harus mengatakan itu sengaja. Oke. Dan by design. Sebab apa peristiwa 2019. Dan dulu berarti kecurangannya ini disengaja ya? By design. Sudah, saya harus mengatakan bahwa itu by design. Kenapa? Pengalaman 2019 tidak dijadikan pelajaran. Pertama. Yang kedua, saya kan sudah datang dengan surat resmi atas nama Direkturat Pengamanan dan Pengawalan Cora mengingatkan ini. Oke. Saya datang ke KPU dengan surat resmi dan mengingatkan hal ini untuk minta dikalibrasi dan diberi namanya sertifikat pengamanan. Oke. Dalam istilah IT itu ISO 27001. Tapi maksud saya itu gampangannya itu kalibrasi terat. Ya itu tadi loh dicoba, kemudian kita masukkan. Itu tidak digubris. Sama KPU? Sama KPU. Lalu kemudian kejadian. Ya kan? Dan kejadiannya kemudian beneran bisa memasukkan angka 130. Itu kan di TPS di Malang itu. Batur Malang TPS 55 itu. 136.118. Itu sudah tidak masuk akal itu. Hancur-hancuran itu. Hancur-hancuran itu. Berarti sudah. Aduh, ini gila ya gila. Beneran sudah kalau begini tuh. Jadi kan begini, Bu. Maksudnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan walaupun memakai teknologi IT. Ini kan sebenarnya justru memperlihatkan ke kita bahwa yang terjadi ini kan kecurangan yang tidak bisa masuk di akal sehat kita. Maksudnya begini, biar anak yang baru masih umur belum terlalu pandai, dia bisa tahu bahwa angka-angka ini tidak masuk akal. Tapi nanti sama KPU itu dibalik bahasanya. Loh, kalau aku mau curang mas saya, aku akan memasukkan angka itu sebanyak itu. Tentu kan ya enggak. Nyatanya iya. Nyatanya iya. Anda memasukkan angka semacam itu. Dan seharusnya kan Anda sudah mengunci. Jangankan kemudian 136.000. Harusnya 307.000-nya udah nggak bisa. Kan itu bagian dari istilah IT-nya. Itu bagian dari bisnis proses. Yang Anda itu sebagai orang KPU itu dalam istilahnya adalah SMA. Subyek Master Expert. Anda orang yang menguasai bagaimana rule yang harus ditanamkan, didesain di situ. Kan gitu. Nah Anda tidak melakukan itu. Padahal sudah diingatkan. Melalui surat resmi. Peristiwa 2019 juga memberikan pelajaran itu. Lalu Anda lakukan. Ya kan? Lalu Anda koreksi. Nanti dikoreksi. Yang viral-viral ini pasti dikoreksi. Tapi koreksi ini justru pengelabuhan. Kan menarik tadi Bu Maksun katakan bahwa di pemilu 2019. Ini kan peningkatannya jauh lebih besar. Ada 54 juta di PT yang bermasalah. Kalau kita lihat berarti 54 juta ini memang disiapkan untuk klaim kemenangan yang akan bekerja dan dititip di setiap TPS ya? Ya. Jadi 54 juta itu disiapkan dalam posisi step yang terakhir. Quick count. Kalau quick count kan gampang. Dia mau mengarang angka apa aja kan bisa quick count itu kan. Oke. Nah kemudian si rekap. Nah si rekap itu juga masih digital aja. Digital ya. Kuncinya ada kepada itu tadi celah yang sengaja dia buka. Makanya saya menyebutnya seperti intruder yang ada di dalam sistem. Maksud saya penyusup yang diizinkan. Intruder. Ya memang intruder. Orang lain lagi menyebutnya sebenarnya itu sebenarnya software bukan orang. Software ini sudah disetting. Pokoknya hasilnya seperti itu. Ketika kemudian suara yang lain 01, 03 itu masuk. Akan merubah komposisi prosentase. Maka dia otomatis akan menghasilkan. Angka. Angka itu kemudian masuk kepada satu TPS. Yang nampaknya kurang rapih. Oh. Sehingga bisa masuk ke dalam satu TPS sampai 136 ribu. Itu lah. 136 ribu ya. Ya gitu. Jadi memang kelihatannya kejahatan itu tidak pernah selesai dengan sempurna. Selalu ada hal yang ditinggalkan. Sehingga orang bisa melihat bahwa ternyata itu kecurangan yang luar biasa. Kalau kita lihat kan hasil dari TPS itu kan kemudian dimasukkan ke Sirekap ya. Ya. Kan begitu perjalanannya. Ya betul. Tapi kemudian itu juga di Sirekap ada masalah. Ya. Masalahnya ya pertama itu tadi. Celah itu tadi. Oke. Celahnya yang tidak dikunci itu. Sehingga kemudian terjadi peluang. adanya angka melampau itu yang kemudian diakui oleh Ketua KPU terjadi kesalahan. Nah ini berarti pengakuan sudah. Nah tapi pengakuannya tidak tulus. Tricky. Apa yang dikatakan oleh Ketua KPU dan ini saya kira publik harus tahu. Dia menyalahkan namanya OCR. Kamera yang disebut sebagai Optic Character Recognition. Kamera pembaca karakter. Pembaca angka-angka gitu. Sehingga kemudian dia mengetahui itu bukan kami yang salah. Bukan admin-admin kami yang salah. Yang salah itu adalah kamera membaca. Lalu mungkin angkanya tidak jelas selalu menghasilkan angka 136.000. Ini kebohongan yang luar biasa. Gampang mengatakan kebohongannya. Kalau Anda mengunci si rekap tadi itu di TPS 306. Maka berapapun angka yang dihasilkan oleh OCR. Kalau salah mau 1 juta, mau 400, tidak akan masuk. Tidak akan masuk kan? Nyatanya masuk. Dan masuknya kebanyakan terpola. Jadi Anda tidak bisa menyarankan kamera OCR. Saya pernah diundang kepada perguruan tinggi ya. Forum Guru Besar. Ngamuk-ngamuk itu warung Guru Besar. Loh, OCR itu sudah lama kita pakai. Aku rasanya tinggi. OMPTN itu pakai OMR. Pakai OMR, OCR. Sudah biasa kita pakai. Tidak ada kesalahan seperti KPU yang lakukan ini kan gitu. Dan itu bukan OCR, bukan OMR. Anda itu benar-benar tidak minta maaf itu. Anda mengelabui ketua KPU itu. Seolah-olah yang disalahkan kamera atau teknologi. Padahal di desainnya Anda memang membuat celah. Untuk angka yang dihasilkan oleh software itu besar itu masuk. Lalu kemudian Anda menyalahkan kamera OCR. Oke, kalau begitu Bu Maksud ingin katakan bahwa kalau kita lihat dari kronologi, modus terjadinya kecurangan, baik di dalam sistem IT ini, ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kecurangan ini dilakukan oleh KPU sendiri ya? Ya, kesengajaan. Ya, mungkin bukan sendirilah KPU sendiri. Oh, enggak, bukan. KPU jelas terlibat. Ya, karena dalam proses desain aplikasi itu, dia disebut sebagai SME, Subject Master Advert. Sumber, narasumber dari developer mendevelop aplikasinya itu KPU. Kan dia tanya, oke KPU, aku mendesain aplikasi seperti yang kamu mau. Kamu mau aplikasi itu seperti apa? Kan sumbernya KPU. Iya, iya, iya. Jadi dia pasti terlibat. Nah, nanti mestinya si developer itu harusnya dipanggil ke sini, ditanya. Waktu kamu mendevelop itu, debriefing apa sih? Kan gitu, iya, kan? Oke. Harusnya kan begitu. Berarti developernya memang sudah debriefing ya, bahwa kamu membuat semacam seperti begini, supaya memang bisa dikondisikan seperti gitu kira-kira ya? Itu yang mesti ditanya, bisa jadi juga ini, si developernya sebenarnya tidak debriefing itu. Tetapi setelah kemudian aplikasinya jadi, kemudian kan dia memasukkan developer lain sebagai intruder tadi, kemudian memasukkan, dia buat backdoor. Oke, oke. Bisa juga, makanya si belum tentu juga si developernya bersalah. Tapi yang jelas KPU-nya yang bersalah. Jelas, pasti. Itu curang ya? Iya, 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 udah pasti. Iya, udah pasti KPU-nya. Tanpa ada izin dari KPU, tidak mungkin ada. Itu tadi software atau intruder, atau invited intruder untuk bisa melakukan peradek. Oh, oke. Kalau dia membuat namanya ISO 27001, sudah aman, nggak mungkin ada itu tadi. Ini kan yang menarik ya, Toto KPU itu mengenai dugaan ketidak sesuai dalam sistem tabulasinya ya. Sehingga kalau kita lihat pengalian dari isu dugaan adanya algoritma di CRECAP agar hasilnya selalu sama dengan GECOUN seperti begitu. Nah, itu yang tadi saya sebut sebagai tricky atau seolah-olah minta maaf, tapi sebenarnya dia sedang membangun opini kesalahan itu tidak dilakukan oleh bayi-bayi desain. Jadi sebenarnya itu pembodohan lah, pembodohan, tidak tulus minta maaf, dan saya kira juga tidak bisa lah kesalahan itu kemudian minta maaf itu ya nggak bisa tuh. Nggak bisa tuh, masa kemudian minta maaf gitu kemudian selesai, ini gimana urusannya? Dia harus mempertanjukan jawabkan secara hukum ya? Iya, ini pidana. Pidana ya? Pidana, yang kedua ya pidana tentang desainnya ini tadi ya, kita bisa jelaskan. Oke. Banyak lah, nggak cuma saya itu bisa menjelaskan tentang tidak di kuncinya. Yang kedua, hasil dari misalnya itu tadi kan yang saya capture 136 ribu tadi itu kan terjadinya di tanggal 15. Iya. Artinya itu sudah masuk dalam rekap di tanggal 15 atau bahkan tanggal 14. Oke. Iya. Artinya akan prosentase itu masuk ke 02. Nah, pada waktu itu sumber utama publik dan media untuk mengetahui hasil pil pres itu dari mana? Kan dari si rekap. Dan itu sudah dikonsumsi oleh media, sudah dikonsumsi oleh publik, bahkan sudah menghasilkan korban. Korbannya 02, yaitu pasangan Prabowo Gibran, dia mendeklarasikan kemenangan atas ini. Kan korban dia? Oke. Iya kan korban itu? Padahal sebenarnya hasilnya tidak seperti itu. Iya, tidak seperti itu. Nah, tanya dikoreksikan. Nah, pada waktu mengkoreksi itu trikinya juga selain dia menyalahkan teknologi OCR, dia tidak mengkoreksi prosentasenya berapa. Setelah dikoreksi itu, sebenarnya hari tanggal 14 pada jam itu berapa persentasenya? Tanggal 15 berapa? Berapa yang dikoreksi itu persentasenya berapa? Yang benar berapa? Dan juga seharusnya, itu tidak boleh dikoreksi menurut saya. Enggak boleh. Oke, jadi ya biarkan seperti itu, lalu kemudian dia harus membuat namanya si rekap perbaikan satu. Tampil di web itu, halaman itu, di subdomain atau di halaman seperti sekarang ini kan, dia buat namanya, kalau sekarang pemilu2024.kpu.go.id. Nah, ini mestinya harus pemilu2024.p1. Nah, ini seluruh perbaikannya itu di situ. Sehingga kemudian ini tidak boleh diubah. Ini tidak boleh diubah. Tetap ini, ini barang bukti. Nah, yang ini perbaikannya. Ya, harusnya begitu. Terus, menurut bohong maksud, selain itu, modus lain terjadinya kecurangan dari segi IT ini seperti apa lagi? Nah, selain yang itu tadi, dia juga, ini saya juga punya tim seorang auditor. Waduh, sangat cermat sekali. Apa yang dia report kepada saya, itu adalah, masuknya suara itu diatur. Masuknya, sudah masuk, tapi belum masuk ke rekap. Oke. Kenapa? Dia mempertahankan yang 02 tinggi dulu, dimasukkan dulu. Lalu yang 01 atau 03, ini ditahan dulu. Oke. Sehingga muncul rekap. Misalnya begini, ada satu desa di Kecamatan Bambang Lipu, Robantul. Nah, itu 41 TPS. Data masuk itu baru 21. Tapi rekapnya sudah 30. Jadi ada 9, masih kosong. Tapi di sel rekapnya sudah ada. Itu satu contoh. Jadi, mengatur entry-nya data. Nah, lalu kemudian, data-data masuk, dimana 01 itu tinggi. Sudah masuk, tapi tidak masuk rekap. Ditahan terus. Oh, dia tertahan di pintu ya? Ya, ditahan terus juga. Oke. Nah, itu saya bilang, kemudian ini, kemudian membenarkan TC saya. Tuh, lihat tuh. Nanti kalau sudah sampai 70-an persen, pasti akan terhenti itu. Si rekap itu. Kenapa? Karena yang dia tahan-tahan ini harus di-engineering ini. Nah, bener kan? Sekarang, sudah mencapai 70 persen, kan dihentikan sementara. Itu saya bilang, penyesuaian-penyesuaian. Itu yang saya membuat artikel, saya bilang, penghentian operasional si rekap, itu bukan karena pindah server, seperti ada yang viral menulis itu. Tidak. Karena saya cek, servernya masih tetap ada di Xinjiang, Taobao. Tidak berubah. Jadi servernya masih tetap sama ya? Tetap-tetap. Sampai sekarang masih ada di Xinjiang, Taobao, China. Nah, yang miliknya Alibaba Cloud itu masih tetap ada di Xinjiang, tidak berubah. Saya lebih mengkhawatirkan itu adalah penyesuaian-penyesuaian. Dari report tim auditor yang saya punya itu, detail sekali, dia itu mencatat maksudnya jam berapa, menit keberapa, kemudian masuk ke rekapnya. Untuk menjadi rekap, muncul angkanya itu berapa hari kemudian, jam berapa, dan TPS yang mana. Nah, TPS yang mana, TPS yang mana itu yang 0,2-nya tinggi. Ataupun untuk menyesuaikan itu. Nah, jadi selain pola di mana kemudian dia menambah-nambah di luar kewajaran, mengatur juga. Nah, sekarang pada posisi 70% agak lambat. Karena terjadi proses penyesuaian-penyesuaian, yang juga selain penyesuaian digital, sedang terjadi proses penyesuaian di lapangan. Di mana 54 juta DPT tadi yang tidak terverifikasi tadi, kita nggak tahu menghasilkan berapa puluh juta surat suara beredar di luar TPS. Dan itulah sekarang proses masuk-masuk ke hitung manual berjenjang itu. Maka sekarang kita lihat hari-hari ini, kita menerima video banyak sekali terjadi pertengkaran antara penjaga-penjaga kotak suara itu dengan entah siapa gitu ya. Yang bertengkar karena kemudian suaranya berubah-ubah, kotaknya hasilnya rekapnya berubah-ubah gitu. Itu banyak sekali tuh, terjadi di Lombok, terjadi di Kertosorno, terjadi di mana, reportnya banyak sekali. Nah, itu proses penyesuaian memanfaatkan, itu tadi hasil dari 54 juta yang kita tidak tahu berapa. Nah, itu kan menghasilkan surat suara yang itu kan ada di luar TPS itu. Nah, sekarang proses masuk-masuk-masuk. Jadi siluman ya, itu tadi. Iya, siluman. Jadi itu proses masuknya gini. Dari report... Jangan dulu, DPT 54 juta itu sebenarnya memang sengaja diciptakan ya? Sengaja diciptakan. Lalu kodenya ditutup. Makanya itu DPT tidak ada NIK, tidak AKK, tidak ada tanggal lahir. Ini sengaja diciptakan untuk melakukan manipulasi suara? Iya, untuk penyesuaian akhir di lapangan ini. Oke. Kuikon, Sirekap, ini urusan digital-digital itu sudah kebongkar, kan gitu. Oke. 2019 sebenarnya juga sudah kebongkar, tetapi kan kita menganggap itu kesalahan-kesalahan input, kan gitu. Nah, tapi di tahun 2024 ini, banyak sekali sehingga kemudian orang itu bisa menemukan pola. Oke. Jadi kan pola yang, algoritma yang saya buat itu sekarang ditemukan oleh banyak sekali orang. Bahkan emak-emak juga menemukan. Kemudian membuat pola. Kenapa? Karena kan dia temukan ini, 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 terus kemudian dia tabelkan, setelah ditabelkan, kemudian dia punya satu pola, kan. Polanya begini, nah kembali kepada polanya akhirnya sama. Ya itu mempertahankan hasilnya sama dengan kuikon lah, kira-kira gitu lah polanya itu. Berarti didesain ya? Ah, didesain. Ya, didesain. Terus bentuk kecurangan yang lainnya lagi, yang menggunakan sistem teknologi, kalau menurut Bu Maksun, apalagi itu? Ya, saya kira itulah intinya di situ, dimana kemudian teknologi ini dijadikan sebagai alat untuk kemudian, kan gini, satu-satunya cara informasi untuk mengetahui hasil pilpres, sekarang kan si rekap. Iya kan? Suka apa nggak suka? Suka nggak suka, kita udah tahu bahwa itu salah, itu adalah si rekap. Yang hitung manual bersenjang kan belum keluar hasilnya, nggak bisa di-refer, nggak bisa dibaca, nggak bisa diketahui. Oke. Jadi ini, nah ini adalah hoax, atau disinformasi, atau apa ya, yang menghasilkan sebuah informasi, informasi ini itu ditampilkan oleh sebuah lembaga resmi negara, namanya KPU, dan dikutip, di-refer oleh orang per orang, media, baik nasional maupun internasional, mau nggak mau tetap menggunakan itu. Coba lihat perdebatan-perdebatan orang-orang itu kan selalu merifer ke situ. Wah ini sudah 70% walaupun terjadi. Yang kedua, nanti penyempurnaannya adalah, oke yang satu TPS itu 136 ribu, yang macam-macam itu kan, pada akhirnya itu kan dikoreksi. Nah, pengoreksian itu normalisasi. Normalisasinya apa? Loh, 136 ribu itu dibagi ke dalam TPS. Yang banyak. Pada waktu dia mengkoreksi itu, sebenarnya tidak menghapus itu. Tapi tetap mempertahankan angkanya, sehingga kemudian terbagi ke dalam TPS, mungkin TPS yang di sebelah sana ketambahan 10, ketambahan 10. Akhirnya kemudian semuanya merata, karena kan tidak semua TPS itu pasti datang. Makanya ketemulah angka 136 itu, jadi TPS yang ditambahkan, angkanya tetap? Angkanya tetap dibagi-bagi, masuk ke TPS mana, ke sana 10, ke sana 10. Misalnya gini, TPS itu kan misalnya ada DPT itu 300, kan tidak semua 300 datang, paling 250 maksimal, kan masih ada 50. Nah itu kan kemudian masih bisa ditambah 20, 30, dan 136 itu dibagi lagi sekarang. Jadi finalisasi, finalisasi nanti. Jadi akhirnya nanti hasil akhir itu tidak ada yang aneh, tidak akan ada lagi angka di atas 306, tidak ada karena sudah terbagi. Tapi yang anehnya kita melihat bahwa partisipasi di setiap TP 100%. Nah itu kan begitu kan, kan aneh kan, atau melebihi 100%? Ya mendekati 100%, tapi begini, nanti akan terjadi keanehan gini, untuk partisipasi Pilpres tinggi sekali, untuk Pilek, itu bisa selisih antara sampai 6 juta, 10 juta gitu. Nah yang kita lihat ini nanti bagaimana itu selisih antara Pilpres sama Pilek, nah itu selisihnya akan tinggi itu nanti. Oke, mas Maksun ini tadi ada berita saya dapat, KPU mempersalahkan, katanya saksi-saksi yang memakai HP itu ya, pasti sudah baca berita ya. HPnya itu sebenarnya HP yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga katanya teknologinya bisa berubah-berubah. Oh itu sama dengan yang OCR itu tadi, nggak bisa, jadi dia mau. Jadi kalau dia mau motret katanya itu bisa, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu berarti kesalahannya terjadi pada proses pembuatan aplikasinya, karena pembuatan aplikasi itu ada proses yang disebut sebagai, ini yang sebut sebagai UIT, User Acceptance Test. Nah jadi gimana sih, gini, itu makanya saya heran dengan ketua bawah selu yang membela ini, padahal mestinya ketua bawah selu itu harusnya tahu dan melakukan tindakan ini mengawasi, eh aplikasi kamu itu sudah beres atau belum, sudah dikalibresi atau belum, apakah akan terjadi seperti situk 2021, ini kan bawah selu mestinya. Bukan orang lain, atau bahkan kami yang bersurat, atau lagi, dia tahu kami bersurat, kami keluar-keluar bertanya itu kan bawah selu tahu. Oke. Kan dia juga bertanya hal yang sama mestinya, lalu dia tidak menanyakan itu. Lalu malah sekarang dia melakukan membela, membelanya, ah ini aplikasi baru, error-error biasa, termasuk ini tadi. Itu tidak bisa ditelurir kalimat ini, sama sekali tidak bisa ditelurir. Kenapa? Karena ada step, step aplikasi sebelum di launching itu gini, namanya Alpa Testing. Oke. Alpa Testing itu dicoba oleh developer sendiri, mereka-mereka yang mendevelop itu. Oke, itu berfungsi apa enggak sih? Kalau saya login, kalau saya memasukkan angka, berfungsi. Oke, setelah itu di testing namanya Beta Testing. Beta Testing itu melibatkan orang di luar developer, tapi terbatas. Kira-kira 100 orang gitu mencoba. Nah, pada saat percobaan itu, pasti akan menemukan error atau orang menyebutnya sebagai bug. Nah, itu sebenarnya sedang mencari kalau aplikasi ini dipakai oleh HP Samsung model ini, Oppo model ini, Xiaomi model ini, model-model ini itu pasti akan menampilkan error. Nah, dia akan tahu karena model HP itu sekian banyak, maka error-error itu akan ditemukan. Dan lalu kemudian dia melakukan adjustment dalam aplikasi itu. Semua model HP itu kemudian dia register, kalau ini nanti begini, gini, 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 gini. Nah, lalu ini baru namanya Beta Testing. Itu sudah mendapatkan jenis-jenis HP itu. Ini nanti akan dipakai model-model HP. Lalu kemudian yang terakhir itu namanya UIT, User Asseton Test. Itu dites kepada nanti penggunanya itu kan KPPS. Nah, dia harus mendapatkan sampling dari 820 ribu itu, let's say katakan seribu. Itu ditesting, seluruh mentesting aplikasi ini. Di situ dia akan mendapatkan error dan bug. Salah satu error dan bug itu adalah jenis HP apa yang kamu pakai sehingga kemudian tidak berfungsi optimal. Dia meripot HP saya ini, maka developer kemudian mencari model itu dan kemudian dia adjust. Sehingga berfungsi optimal. Kalau sekarang dia ngomong gitu lagi, ya ini berarti proses tidak dilalui. Dan itu artinya berarti ya tidak proper. Tidak proper. Seharusnya kan Bawaslu cukup tegas ya? Ya harusnya Bawaslu itu yang bertanya itu, bukan orang lain harusnya kan? Kenapa kira-kira sampai Bawaslu tidak melakukan itu? Ya Bawaslu sama KPU satu paket. Oke. Satu paket aja ini, saya udah bilang begitu. Kenapa saya ngalamin ini sekarang ya? Satu paket kecurangan? Satu paket kecurangan saling mendukung, saling melindungi. Jadi satu paket pelaku kecurangan ini adalah KPU Bawaslu? Ya sudah satu paket ini. Oke. Ya dalam kasus ini, kenapa ketua Bawaslu malah jadi juru bicara? Saya pengen menantang itu ketua Bawaslu ketika ngomong begitu. Gimana ini fungsi Anda ini? Ya tentang soal ini. Yang kedua ini, soal 54 juta itu. Ini disidangkan di Semarang oleh Bawaslu. Oke. Lalu saya menjadi saksi di sana. Oke. Nah ini aneh ben aja bang samat begini. Perdebatan di sana itu adalah si KPU Jawa Tengah itu menduga ini bukan DPT 2 Juli tapi ini DPS masih. Sehingga sehingga kemudian dia menolak bahwa adanya ganda, adanya ini, adanya ini. Pak lo DPT jual Juli pasti sudah bersihkan. Lalu disidangkan di sana, saya dihadirkan sebagai saksi. Nah di dalam keterangan saya jelaskan bahwa itu adalah DPT jual Juli. Ini DPT-nya saya bawa. Tapi dia yang berasumsi itu DPS ya? Lalu kemudian untuk membuktikan itu maka saya minta waktu untuk menampilkan DPT 2 Juli yang saya terima dari KPUD asli itu untuk saya tampilkan. Oke. Setuju. Nah pada waktu proses saya mau menampilkan, itu disabot sama Ketua KPUD itu. Jadi kabel HDMI yang mestinya masuk ke saya diambil, ditampilkan data dari Ketua KPUD. Lalu dia menampilkan data, saya suruh mengomentari. Ya kan gitu. Saya nggak mau komentar sebenarnya. Karena dia ingin mengatakan 500 ribu DPT yang ditampilkan itu, yang simasalkan itu. Dia tanya, apakah ini DPT KPU? Dia bilang kan gitu. Oh itu salinannya saya bilang. Nah lalu dia bilang, berarti ini bukan DPT salinan. Sebentar-sebentar saya bilang. Salinan itu berasal DPT asli ini. Nah sekarang saya tampilkan. Dan itu nggak boleh. Lalu kemudian dibela oleh Bawaslu sebagai Majelis Hakim. Wah itu saya sudah langsung berkesimpulan. Wah ini cari kebenaran ini, cari pembenaran ini. Ya Majelis Hakim bagaimana ini? Saya mau tampilkan ini supaya clear masalahnya bahwa ini tuh DPT. Sampai akhir saya tidak boleh menampilkan itu. Sehingga sidang masih berasumsi bahwa itu adalah bukan DPT gitu loh. Nah lalu saya marah-marah betul. Kenapa? Loh kan ini waktunya saya menampilkan gitu loh. Ini soal jadi clearan gitu. Itu terus menerus ditolak. Nah waktu kemudian keluar dari sidang itu, ketua KPUD-nya itu menemui saya, kita ngobrol-ngobrol. Ya ini kan strategi katanya begitu. Supaya kemudian itu enggak tampil kan gitu. Kalau tampil kan kemudian clear urusannya. Terbongkar. Iya. Terbongkar. Ini kan badut-badutan betul gitu. Badut-badutan yang kalau begini kan, sidang-sidangnya ini sudah. Dan pada waktu saya mau menampilkan itu, yang paling keras menolak itu Bawaslu-nya. Karena merindungi KPU. Jadi ini kan fenomena-fenomena yang saya sebut sebagai sudah satu paket. Yang dalam konteks si rekap, ya ini ketua Bawaslu-nya sendiri ya kan. Yang di Semarang ini sudah jelas ini dalam sidang itu kan gitu. Berarti KPU dan Bawaslu satu paket? Satu paket ini sudah badut-badutan ini. Oke. Mas Maksun, kalau menurut Anda waktu awal ya, ketika quick count muncul, itu kan sebenarnya Anda juga tahu sebenarnya, karena Anda punya aplikasi ya, yang bisa mencocokkan kan. Pada saat ketika quick count muncul dan Anda menggunakan aplikasi Anda, yang Anda bisa lihat sebenarnya apa yang terjadi, mungkin kalau menurut saya aplikasi Anda itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena dia mengambil sampel yang lebih luas dan lebih besar. Mungkin kira-kira seperti itu gambar saya. Apakah ketika Anda melihat itu, Anda terkaget bahwa sebenarnya kalau faktanya berdasarkan aplikasi Anda, yang menang itu bukan 0-2? Iya, pada waktu itu saya sudah katakan ya, ketika kemudian kok nggak ada quick count atau real count dari kita gitu loh ya, saya juga nggak ngerti. Akhirnya kemudian saya buka lah aplikasi saya, yang memang juga punya relawan, yang jumlahnya terbatas. Dan jam 19 itu sempat diliput sama beberapa podcast. Itu menghasilkan angka yang jauh berbeda dengan quick count. Dan saya katakan quick count ini, ini rekayasa aja, ini framing aja, ini sciwar aja. Kami waktu itu menghasilkan angka Hanis 41, Prabowo sekitar 44, ingat saya ya. Saya nggak lupa karena itu, terus yang satunya kebelasan lah gitu. Jadi jauh beda. Oke. Jadi, saya memang sudah sejak awal mengatakan quick count ini adalah sciwar. Oke. Ini adalah angka-angka rekayasa. Simpel saja saya menantang, kalau memang bukan rekayasa, tolong tunjukkan. Oke. Di titik mana Anda mengambil. Sampelnya. Sampelnya. Oke. Siapa yang mengambil. Oke. Nomor WA-nya, nomor HP-nya, NIK-nya, dan kapan jamnya Anda mengambil. Ini saja, untuk kemudian kita bisa pertanggung jawabkan bahwa itu memang setidaknya bukan garbage. Bukan... Garbage. Sampah. Iya. Kan di dalam... Bukan manipulasi. Iya. Di dalam statistik itu ada istilah namanya GIGU. Iya. Garbage inch, garbage ounce. Nah, saya menyebutnya, kalau Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya titik mana Anda ambil, siapa yang mengambil, jam berapa mengambilnya, maka itu garbage sampah. Maka hasilnya juga pasti sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu quick count-quick count kan ya butuh uang. menggerakkan orang-orang untuk mengambil sampel dan macam-macam. Itu siapa yang bayar? Tolong Anda jujur, siapa yang bayar? Nah, itu saja. Kalau dua itu bisa dijawab, ya bisa kita pertimbangkan. Oke. Tapi tentunya tidak dijawab sampai hari ini. Tidak dijawab sampai hari ini. Oke. Ketika Anda sudah melihat itu angka-angka ya, yang tidak sesuai dengan aplikasi Anda, terus sampai titik mana Anda masih mengikuti? Terus peningkatan angka-angka itu? Sampai jam berapa? Ya, kalau saya sudah enggak peduli itu dengan apa yang disebut dengan si rekap dan quick count, karena bagi saya sudah jelas kan di dalam tesis algoritma yang saya buat itu, pasti dia akan mengikuti terus. Dan yang bisa saya ikuti adalah report-report dari darah-darah tentang adanya angka-angka dari si rekap yang aneh-aneh. melebih 306 itu dan kelebihannya itu jauh di luar normal, pikiran normal ya. Misalnya tadi itu 136 ribu, 11.056, 887, bahkan ada yang 500 ribu. Itu yang saya ikuti. Jadi menurut saya enggak logis, enggak masuk akal, dan bukan orang waras kalau percaya dengan si rekap itu. Karena kan kita sudah tahu kesalahannya. Berarti menurut Mas Maksud, si rekap ini penipu ya? Penipu sudah jelas. Penipu sudah jelas, dan menghasilkan angka yang disebut itu hak, oleh sebuah lebaga resmi, dan ini dikutip oleh media, dan inilah pidana. Ini sudah pidana ini. Dan harusnya memang dipidanakan, pidana pemilu. Berarti KPU-nya ini harus ditangkap ya? Iya. Karena dia melawan kejahatan? Nah, saya sudah melaporkan. Sebagai pidana. Tapi seperti saya alami di 2019, laporan-laporan ini tidak diproses. Tapi pada saat itu, Mas Maksud masih menjadi ahli IT-nya pasangan Prabowo Sandi. Iya, 2019 iyalah. Jadi, tentunya Bu Maksud ini sudah paham betul ini ya. Potensi-potensi kecerangan, pola-pola kecerangan, karena sudah mengikuti dari tahun 2019. Apakah modusnya agak mirip? Pola-polanya mirip? Bukan mirip? Ya, sama persis. Oh, sama persis. Begini, ini tadi saya sudah jelaskan belum ya. Namanya si rekap itu tidak berfungsi. Oke. Lalu yang berfungsi itu adalah si tung 2019. Oke. Yang kemudian disebut sebagai si rekap. Yang disebut si rekap yang sekarang berfungsi itu sebenarnya si tung 2019. Iya, lalu diberi alamat pemilu2024.kpu.go.id yang beralamat servernya di Xinjiang, Taubau itu, itulah si tung 2019. Yang tadinya mau dipakai adalah si rekap. Iya, si rekapnya diem aja. Yang dipakai ya ini. Jadi, polanya sama ya? Polanya sama, lebih brutal. Di tahun 2019 nggak ada itu. Angka masuk 130 ribu. Nggak ada. Ya, paling 700. 900 itu masih ada. Jadi, sekarang, Bu, maksud ini dikatakan kecurangan ini lebih brutal? Lebih brutal. Dan selain lebih brutal, begini. Polanya itu ketemu. Dan sekian banyak pakar IT itu sudah menjelaskan ini dengan berbagai angle. Oke. Cara menjelaskannya. Yang profesor juga dengan cara profesor bahasanya sulit ditangkap. Yang praktisi-praktisi mudah ditangkap. Yang makmak lebih mudah lagi. Oke. Menjelaskan berbagai angle temuan untuk menjelaskan satu fenomena yang sama bahwa yang namanya si rekap itu ada coding. Ada setting yang kemudian menghasilkan angka selalu sama dengan quick count. Ini fenomena yang dijelaskan. Banyak sekali penjelasannya sehingga kemudian cukup mudah untuk bisa memahaminya gitu loh. Oke. Mas Maksun, berarti kalau Anda mengikuti ya perhitungan-perhitungan ini karena Anda masih mengikuti terus dari daerah-daerah laporan. Sebenarnya siapa sih pemenang di Pilpres kali ini? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Sekarang kita mau mengacu kemana aja, Pak. Si rekap udah jelas hitungannya nggak masuk akal. Penipu? Penipu. Masa mau kita percaya? Jadi si rekap ini tolong disampaikan bahwa penipu, jangan dipercaya. Iya, iya, iya. Harusnya ini gini. Harusnya gini. Kalau memang KPU itu minta maaf. Maka yang prosedur yang harus dilakukan ini stop di sini. Lalu dia membuka lagi pemilu 2024 P1, perbaikan 1. Nah, seluruh data yang masuk ini harus diulang dengan C1 yang benar di sini. Sehingga nanti bisa dibuat dari awal ya? Iya. Kalau ini diubah pada TPS yang tadi, ini malah menghilangkan jejak. Oke. Dan kemudian itu angkanya cuma disebar aja ke TPS yang lain, prosentasenya tetap sama. Ini tipuan lagi. Tipuan lagi kepada kita. Nah, itu finalisasinya nanti kemudian justru kita memberikan kesempatan dia melakukan koreksi itu tadi yang tadinya 136 itu kan dihilangkan. Dikembalikan ke sini. Oke. Nah, tapi kemudian itu disebar ke akhirnya sehingga semua jadi normal itu. Jadi ketika kita memberikan kesempatan dia melakukan koreksi itu kesempatan kita berikan kesempatan dia untuk menipu kita lagi. Oleh karena itu seharusnya prosedurnya nggak begitu. Prosedurnya ini tetap nggak boleh diubah. setiap perubahan kan harus ada berita acaranya. Itu kan. Yang kedua dia harus membuat web baru judulnya Pemilu 2024 P1 Perbaikan 1 dan ini diulang masuknya itu koreksi itu baru namanya. Oke. Baru itu namanya koreksi. Oke. Gitu. Tapi sebaiknya saya tuh berpikiran ya jangan KPU yang ini lagi yang mengetri di situ. Nggak mungkin ya. Kalau KPU ini sama saja ya. Nggak mungkin bisa. KPU-nya udah sengaja membuat begitu sudah membuat curang sudah pelindungnya Eh Bawaslu yang harusnya menguasai malah jadi pelindung. Jadi kita mau percaya pada siapa harusnya ya menurut saya. Nggak tahu ini siapa lembaga yang masih bisa kita percaya independen gitu untuk mengambil alih operasi ini. Ini KPU yang ini komisioner ini yang ini tuh udah nggak bisa kita percaya harusnya. Berarti kalau kita nggak bisa percaya kita sudah tidak punya lagi sesuatu untuk bisa mempercaya hasilnya berarti kita harus tolak dong? Harus tolak pasti. Harus ya. Harus ya. Tolak ya. Tolak. Kalau masih ini dilanjutkan tolak. Karena kalau ini nanti hanya akan kemudian tiba-tiba diumumkan. Udah. Kalau sudah diumumkan siapa pemenangnya kita protes semua lalu kemudian naresnya begini. Oke. Kalau begitu Anda masuk kepada MK. Itu jadinya. Dijebak lagi kita disana. Lagi jebakan Batman. MK sudah diamankan. Harusnya ini tadi harus ada yang ambil alih. Idenya menurut saya semua peserta pemilih itu partai sama pasangan Capres mengambil alih. Harusnya ya. Udah ini darurat ini. Nggak bisa lagi dipercaya. Kalau nggak ini nanti tiba-tiba diumumkan kemudian hasilnya seperti ini wah ini bisa terjadi gerakan besar marah loh. Marah ini. Jadi kalau ini terus dipaksakan oleh KPU menurut Mas Maksun akan terjadi gerakan massa. Ini kan udah kilihatan tuh. Kiai ulama di Jawa Timur Kiai ulama di mana pasangan mana mana-mana sudah melakukan penolakan-penolakan itu konsolidasinya begitu dia umumkan wah itu makanya saya berharap ini jangan biarkan itu ambil alih ini ambil alih menurut saya yang paling paling kan nggak mungkin diambil alih berarti kalau nggak mungkin diambil alih hampir tidak mungkin Bu Maksun ya saya katakan dalam kondisi seperti ini hampir tidak mungkin kita mengambil alih KPU ini berarti satu-satunya cara yang kita lakukan tolak kalau ini dilanjutkan tolak tapi kalau mau dilanjutkan dengan cara yang baik ya idenya ambil alih semua partai-partai atau peserta pemilu ditunjuk untuk masih mungkin kalau itu ya tapi saya nggak tahu ya tapi itu agak sulit makanya satu-satunya jalan kalau menurut di kepala saya Mas Maksun harus ditolak saja supaya bisa dilakukan itu yang paling ideal menurut saya karena satu suara itu dalam demokrasi itu nilainya jauh lebih tinggi dari uang berapapun karena bahkan prinsipnya gini ya 50% plus 1 kalau nggak salah kalau misalnya misalnya ada dua pasangan lalu kemudian ada satu suara kan tinggal jatuh ke kanan atau ke kiri ini satu suara nilainya tinggi sekali berarti satu suara di dalam perhitungan ini itu nilainya lebih nilai uang iya kan atau dalam prinsipnya itu one person one value one food atau one man one food lah gampangannya gitu kan iya kan ini kan nilainya tinggi sekali lah ini yang diubah-ubah itu bukan satu itu tadi ada 11 ribu ada 138 ribu wah itu kan pengingkaran terhadap nilai demokrasi oleh KPU dan jajarannya termasuk bahwa seluruhnya itu udah pengkhianatan yang luar biasa kos pemilu ini tinggi sekali bukan hanya kos money kos sosialnya tinggi sekali luar biasa kok bisa dia mengurut adek angka itu gitu loh kan urut adeknya sudah sengaja sekarang udah gak bisa lagi mengelak itu jadi ini sebenarnya sudah pidana yang luar biasa harusnya ya udah ditangkap itu KPU dan itunya sehingga kemudian dipindahkan kepada orang yang bisa dipercaya terima kasih Bu Maksun atas informasi yang sangat berharga mudah-mudahan informasi yang Bu Maksun sampaikan ini membuat masyarakat tercerahkan mendapatkan sebuah kebenaran sehingga mereka mau bergerak untuk melawan kecurangan pilpres ini bukan sekedar melawan tapi menghentikan kecurangan ini agar supaya kita menghasilkan pilpres dan pemilu yang jujur dan adil sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad speak up speak up selamat menikmati selamat menikmati